Intro Halo semuanya, aku Rian, balik lagi channel aku Seperti biasa ya, hari ini gue masih pengen ngebahas lagi video-video creepy dan penampakan yang udah kalian kirimin ke DM Instagram gue So gak usah lama-lama, kita langsung mulai aja videonya Video yang pertama ini sempat heboh belakangan ini Jadi ada sebuah video yang diklaim penampakan di Batu Karang yang ada di Lampung Coba kalian tonton dulu videonya Kalian bisa lihat ya, kayak ada siluet orang di atas Batu Karang Dan video ini kayak direkam sama orang lain di kejauhan Dan katanya lokasinya itu ada di Batu Karang di pinggir laut So pastinya bakalan sulit banget untuk dijangkau orang biasa Dan lagi katanya sosok ini cuma muncul pas mahrib aja Lokasinya ada di Karya Penggawa Kabupaten Lampung Barat So kayaknya sosok di video ini tuh dikait-kaitkan sama urban legend masyarakat setempat yang ada di situ Yang gue sendiri juga sama sekali gak paham Mungkin di interviews gue ada yang dari Lampung Barat Bisa bantu gue buat share informasinya di bawah tentang sosok yang tadi Tapi kalo gue amatin sih, sosoknya tuh emang beneran gerak loh guys So pastinya itu bukan cuma ilusi optik dari Batu Karang ya So gimana nih, apakah sosok yang tadi tuh emang beneran sosok penunggu dari Batu Karang di Lampung Barat? Next video yang kedua ini gue dikirimin sama Eki BSTMY Permisi bang, saya dapet kiriman dari teman saya Bisa dijelaskan? Oke kita nonton dulu videonya bareng-bareng Terima kasih telah menonton! Anjir lah, videonya creepy banget ya Jadi orang ini tuh kayak ngevideoin sebuah rumah pas malem-malem Dan pas kameranya tuh diarahin ke balkon di lantai dua rumah itu Kayak ada sosok yang mirip banget sama Kunti Kuntinya tuh bukan duduk di teras balkon guys Tapi duduk di railing balkon Selain itu sosok yang tadi tuh kayak mainin kakinya gitu Tapi mukanya tuh gak terlalu jelas karena gelap banget Kalau video ini adalah penampakan yang real Harusnya yang pegang kamera ini tuh kaget dong Atau paling gak dia baca doa kek Atau astagfirullah kek Atau apa gitu Tapi orang ini kayak santui banget Kayak chill banget Dia bahkan sempet ngeluarin infonya Dan ngerekam sosok yang tadi Padahal di sekitarnya tuh sama sekali kayak gak ada suara orang Menurut gue kalau ada orang sendirian malem-malem Terus keliatan sosok kayak gitu Pasti dia kaget dan bakalan takut Iya kan Tapi doa ini kayak chill banget So ini nih yang bikin gue jadi ragu Apakah sosok yang tadi tuh beneran penampakan Kunti Atau cuma settingan Next video ini gue dikirimin sama Assalamualaikum bang Video ini real atau tidak bang Ini video kosin saya sewaktu pulang ke kampung Fans dari Malaysia Minta dibahaskan bang Oke kita nonton dulu videonya bang-bang Tiba-tiba di tengah hutan malem-malem Ada sesosok makhluk berjubah putih yang lewat di tengah jalan Doi kayak jalan numpang lewat gitu Cuman jalan doang Lempeng banget Terus kayaknya si driver mobil ini tuh kesel Dan shock sama penampakan sosok yang tadi Gue sendiri gak paham doi itu ngomong apa Karena kayak pake bahasa Malaysia gitu Dan yang kedengaran cuman suara bapak ini aja So kayaknya bapak ini nyetir mobil sendirian Gak ada orang lain Kalau kalian amatin sosok yang tadi tuh Kainnya putih banget Gak ada dekil-dekilnya sama sekali Dan sosoknya tuh bukan terbang atau melayang Tapi jalan guys So menurut gue video kayak gini tuh memungkinkan banget Untuk rekayasa atau settingan Bisa aja itu temannya Dan video kayak gini dibuat supaya viral Buat cari followers dan segala macem Tapi walaupun bisa juga Video yang tadi tuh video real Tapi setau gue Setan yang real itu kayaknya gak jalan deh Gimana nih menurut kalian? Next video ini gue dikirimin sama Niza Ahmad Video ini sempet viral banget belakangan ini ya Bahkan saking seringnya di repost di Instagram Gue sampe gak ngerti lagi Sumber asli video ini tuh yang mana Di video yang tadi tuh kayaknya sumbernya dari kamera baby monitor Yang biasanya ditaruh di dekat ranjang bayi Tapi di tengah-tengah video Tiba-tiba ada penampakan sosok wajah Yang kayak ngintip ke arah kamera baby monitor itu deket banget Bahkan sampai detail mata dan keriput di kulitnya itu keliatan jelas Dan sosok itu kayak pake penutup kepala ya Entah itu hoodie, APD, atau apa gue juga gak ngerti Dan persis di momen ketika sosok itu ngintip Bayi itu langsung kebangun dari posisinya yang rebahan Jadi kayaknya bayi ini juga notice dan ngeliat sama sosok yang tadi Pas gue amat-amatin lagi Sosok yang tadi tuh kayak sama sekali gak ada pergerakan di wajahnya Selama dia tersorot di kamera Bahkan matanya juga gak bergedip sama sekali So bisa jadi sosok yang tadi tuh cuman boneka Bisa jadi mungkin aja ini cuman video prank atau gimana Soalnya posisi kamera baby monitor itu aneh banget menurut gue Biasanya posisi kamera baby cam itu menghadap keranjang bayi Bukan ditaruh di atas kepala bayi kayak gitu Yang pastinya kalau posisi kameranya kayak gitu Gak bakal keliatan apapun Iya gak sih? Di atas pohon Next video ini gue dikirimin sama steven underscore red 18 Langsung aja kalian tonton dulu videonya Video ini tuh singkat padat dan sangat jelas ya Jadi kayak ada orang yang ngevideoin sebuah pohon yang lokasinya ada di belakang tembok Dan dia zoom kameranya Terus disitu kayak ada sosok putih-putih di atas pohon Banyak yang ngira kalau itu adalah penampakan kunti yang lagi nongkrong di atas pohon Tapi gue sendiri ngerasa kayaknya itu bukan penampakan ya Karena videonya ini aneh banget sih Yang pertama di awal video disitu ada orang yang berjenggot Yang kayaknya sih pake baju koko dan pake peci Duduk di bagian pojok kiri bawah video Dan orang itu kayak chill banget Kayak santui banget Sama sekali gak heboh kalau ada penampakan Jadi sosok putih yang tadi tuh bisa macem-macem ya menurut gue Bisa jadi itu layangan yang nyangkut Atau bisa juga itu mungkin buah mangga yang dikeresekin Supaya kalau misalkan mateng gak langsung jatuh ke tanah atau gimana Gue juga gak tau Tapi gue yakin banget kayaknya sosok yang tadi itu bukan sosok kunti ya Nah video yang terakhir ini gue dikirimin sama Dennis Bang tolong dijelasin apa itu Saya tunggu di Youtube ya Oke kalian tonton dulu videonya bareng-bareng Saya mau sholat subuh Eh dia malah nongol guys Tidak malah aku dijagurno kali ini Orang mau tolong malah Ini aku mau sholat malah nanggit tekuk Tadi saya dicemplungin ke kali sama ayat Dia malah gak nongol Sekarang Giliran mau sholat malah baru nongol Ini aku mau sholat lagi Ini aku mau sholat lagi Ini aku mau sholat lagi Melalui sholat lagi Apa minta makan Ikutan sholat apa minta makan Setiap subuh-subuh mesti tekuk Ayo ini melalui sholat Gue kalo liat video kayak gini tuh bukan serem bukan creepy ya guys Tapi malah ngakak karena lucu menurut gue So video-video kayak gini tuh Indonesia banget ya Jadi penampakannya tuh kayak diajak ngobrol Diajak makan bareng Mandi bareng Dipukul pake gayung Dilempar LPG Diikat Dan segala macem Dan penampakan yang kayak gitu itu udah jelas 100% pasti fake Ya 100% pasti fake Gue yakin banget kalo sosok yang diklaim genderu yang tadi itu Cuman temenya dia yang dipakein kostum dan belagak Kayak Ya kayak gitulah Mungkin banyak orang yang bikin video kayak gini tuh Supaya videonya viral Banyak yang komen Banyak yang share videonya dan segala macem So video-video dengan tipe kayak gini Itu udah pasti 100% fake ya Cuman untuk hiburan aja Oke guys That's it untuk video kali ini Thank you banget buat kalian yang udah nonton video ini Dan thank you banget buat kalian yang udah ngirimin video-video creepy ke DM Instagram gue Dan jangan lupa buat subscribe dan nyalain lonceng Supaya kalian gak ketinggalan video-video berikutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax